Dengan dua kalimat ini saja, semuanya sudah tercakup Seperti urib mulyo Urib mulyo itu hidup yang serba kecukupan Cukup tenang jiwanya, baik kesehatan, keselamatan Cukup pangan, cukup sandang Juga menganjurkan kepada anak-anak muda Termasuk para pelaku spiritual Yang belum menemukan jati dirinya Carilah dan temukan kawruh serta ngelmu tentang wali songo Wali songo yang saya maksud di sini bukan kawruh serta ngelmunya wali songo Para sunan-sunan yang menjadi wali itu Tetapi kawruh dan ngelmu yang bisa ngewali Atau melepaskan yang songo atau sembilan itu Yang menyatu dengan hidup manusia Karena kata wali itu artinya uwal Atau melepaskan songo itu artinya sembilan Jadi ngelmu wali songo di sini adalah Ngelmu yang bisa melepaskan sembilan Rahayu 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 Sagumin Dumadi Selamat bertemu lagi dengan saya Pak Dejayang Pangudar Nalar Melalui video ini Saya akan lanjutkan Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya Saya akan menyampaikan tentang Yitmo atau sedulur papat Yaitu Yitmaneng Aksoro Jowo Sebelum saya menjelaskan Yitmaneng Aksoro Jowo Saya akan melengkapi semua Yang diperhalus oleh Empu Ubayun adalah Aksoro Jowo yang permulaan Yang tersembunyi dalam penguasaan gusti Aksoro Jowo sengaja dirahasiakan disimpan di dalam kotak segi empat Kotak itu adalah bumi, langit, dan keblat papat Yaitu timur, selatan, barat, dan utara Dunia itu ibaratnya kotak segi empat Beserta tutupnya Yang isinya masih menjadi rahasia Kemudian dengan kuasanya gusti kang moho suci Tutup kotak tadi Geser ke kanan Dan terbuka Dengan terbukanya kotak tadi Keluar Aksoro Jowo Yang mempunyai arti Dengan sabdanya Beberapa kali kemudian Tutup kotak Bergeser ke kiri hingga terbuka Lalu keluar Aksoro Jowo Dengan terbukanya kotak Dari kanan ke kiri Sudah keluar dua Aksoro Yaitu Ho dan Lo Ho itu Hingsun Hidup dan Lo itu lahir Maksudnya si hidup sudah lahir yang berupa Jabang bayi Seperti yang sudah saya jelaskan di awal Tetapi kalau dua Aksoro Ho dan Lo ini dibaca nyambung Berbunyi Holo Holo itu artinya jelek Atau tidak bagus Yang jelek ini apanya? Yang jelek itu karena Aksoro Jowo Holo Diikuti dengan Aksoro Podo Joyonyo Mogobodongo Artinya tidak ada yang mengalah Dan sama-sama kuatnya Hingga mati Sampyuk Karena saling mempertahankan Kebenarannya Masing-masing Nah Kemudian Delapan Aksoro Yang ada di tengah-tengah Antara Aksoro Ho Dan Aksoro Lo Ini sebagai bekal hidup Si jabang bayi Berupa delapan sifat Hambek Utomo Yang disebut Hasto Broto Hasto itu delapan Broto itu Hambek Utomo Atau sifat Hambek Utomo Dari delapan Aksoro ini Di antaranya Noco Roko Dan Doto Soho Jadi sepertinya sudah lengkap Saya menyampaikan asal-usulnya Aksoro Jowo 20 Kemudian Saya akan melanjutkan Dengan Yedmaning Aksoro Jowo 20 Apa yang disebut Yedmo itu Yedmo adalah arwah Atau sesebutan dari sedulur papat Yang sudah ditinggalkan Oleh si hidup Yang berasal dari Empat Anasir Yedmo itu jika sudah ditinggalkan oleh si hidup Maka sebaiknya Yedmo itu harus dikembalikan kepada sumbernya Atau unsurnya Supaya tidak Ngelemboro Atau gentayangan Untuk mengembalikan Atau menyempurnakan Yedmo tadi Kepada unsurnya Itu sebagai tugas Keluarga Atau manusia yang ditinggalkan Atau yang masih hidup Supaya Arwah tadi Tidak bergentayangan Atau ngelemboro Kemana-mana Seringkali kita mendengar Kalau arwahnya si A Atau si B Gentayangan Karena meninggalnya Kecelakaan Atau bunuh diri Dan sebagainya Disini Pentingnya Aksoro Jowo 20 Untuk membuka Pola pikir Supaya lebih memahami Tentang Sangkan Paraning Dumadi Yaitu Mulai dari Awal kehidupan Sampai Akhir Hayatnya Manusia Hingga Perjalanannya Nanti Si hidup Yang meninggalkan Sedulur papatnya Maka Ajaran Jowo Kuno Yang diwariskan Oleh nenekmu Yang kita Dalam kitab Dewa Nagari Dikatakan Manusia hidup Sebaiknya Jangan banyak Mengangan-angan Karena jika Angan-anganmu Tidak tercapai Nantinya akan Menjadi sandungan Saat Hidupmu Tumekoeng janji Karena masih ada Beban yang Belum selesai Maka Kalau boleh Saya berpesan Kepada Para pemirsa Semuanya Sebaiknya Kalau berdoa Jangan terlalu Panjang-panjang Cukup dua kalimat Saja Yaitu Urib Mulyo Mati Sampurno Sepertinya Kalau berdoa Dengan dua kalimat Ini saja Semuanya Sudah tercakup Seperti Urib Mulyo Urib Mulyo Itu hidup Hidup yang serba Kecukupan Cukup tenang Jiwanya Baik Kesehatan Keselamatan Cukup pangan Cukup sandang Juga papan Ini namanya Urib Mulyo Coba kurang Apa lagi Paling-paling Tinggal pendamping Hidup saja Kalau semua itu Kecukupan Soal pendamping hidup Pasti lebih mudah Itu menurut saya Kemudian Mati Sampurno Mati Sampurno Itu kematian Yang sudah Pinasti Karena Hukum hidup Itu adalah Mati Tetapi Kalau bisa Dengan jalan Yang sempurna Semua kematian Itu sempurna Di mata Tuhan Walaupun Dengan jalan Apa saja Yang belum sempurna Itu Yang empat Anasir tadi Itu yang harus Kita kembalikan Kepada Anasirnya Masing-masing Supaya Arwah Tidak Gentayangan Atau Lemboro Maka Saya menganjurkan Kepada Anak-anak muda Termasuk Para pelaku Spiritual Yang belum Menemukan Jati dirinya Carilah Dan temukan Kawruh Serta ngelmu Tentang Wali Songo Wali Songo Yang saya maksud Disini Bukan Kawruh Serta ngelmunya Wali Songo Para sunan-sunan Yang menjadi wali itu Tetapi Kawruh Dan ngelmu Yang bisa Ngewali Atau Melepaskan Yang Songo Atau Sembilan itu Yang menyatu Dengan hidup manusia Karena kata wali itu Artinya Uwal Atau Melepaskan Songo itu Artinya Sembilan Jadi ngelmu Wali Songo Disini adalah Ngelmu Yang bisa Melepaskan Sembilan Jadi saat kita Tumoko yang janji Itu sudah tahu Jalan yang kita Tuju Nah Yang sembilan itu Apa Saya persilahkan Belajar dengan Para guru nadi Orang yang sudah Memahami Tentang Urip Tentang Ngelmu Sangkan Paren Dumadi Hidup itu Bertempat Di rohani Rohani itu Terjadinya Dari tiga cahaya Yaitu Cahayanya Matahari Cahayanya Bulan Dan Cahayanya Bintang Yang disebut Cipta Rosso Karso Cipta Rasa Karsa Ini adalah Bertempat Di Jasmani Jasmani Itu berasal Dari tiga cahaya Yang saya Sebutkan Tadi Juga Menyatunya Hawa Dari empat Elemen Atau Empat Anasir Yaitu Hawanya Bumi Geni Banyu Angin Ketujuh Ini menyatu Menjadi Raga Atau Jasmaninya Manusia Jasmaninya Manusia Itu berupa Rambut Kulit Urat Darah Tulang Dan Sumsum Nah Setelah Kita memahami Tentang Jasmani Dan Rohaninya Manusia Sekarang Mari kita Sama-sama Masuk Ke Yitmaneng Aksoro Jowo 20 Yitmaneng Aksoro Jowo 20 Ini Mempunyai Kemampuan Yang Bisa Menjaga Dan Melindungi Keselamatan Anda Baik Siang Maupun Malam Yitmo Dari Aksoro Jowo 20 Itu Ada Empat Yaitu Satu Joborolo Ini Berasal Dari Anasir Angin Dua Mohokolo Berasal Dari Anasir Air Tiga Hosoropolo Berasal Dari Anasir Api Empat Hojorolo Berasal Dari Anasir Tanah Keempat Empat Tidak Bisa Terlepas Dari Badan Badan Manusia Selagi Manusia Masih Hidup Ini Yang Namanya Yitmo Atau Sedulur Papat Yang Berasal Dari Aksoro Jowo Sedulur Papat Dari Aksoro Jowo Ini Jika Ingin Anda Buktikan Daya Dan Kuasanya Saya Persilahkan Tetapi Anda Harus Menjalankan Lakunya Laku Yang Pertama Anda Harus Hapal Bacaan Dan Tulisannya Tentang Aksoro Jowo Kemudian Jalankan Puasa Puasa Disini Fungsinya Untuk Ngupai Sedulur Papat Anda Baik Puasa Tiga Hari Yang Ketemu Hari Dan Pasarannya Empat Puluh Dengan Puasa Mutih Atau Puasa Ngebleng Ngebleng Itu Tidak Makan Juga Tidak Minum Lamanya Tiga Hari Dan Pasaran Yang Ketemu Neptunya Empat Puluh Itu Antara Lain Dimulai Dari Hari Selasa Kliwon Rebu Lagi Kemis Jika Tiga Hari Ini Bisa Anda Jalankan Dengan Sungguh Sungguh Karena Niat Dan Tekad Anda Kuasanya Seperti Anda Puasa Selama Empat Puluh Hari Kalau Tidak Bisa Puasa Tiga Hari Ya Puasanya Di Hari Kelahiran Saja Sedulur Papat Anda Itu Ibaratnya Anak Kecil Yang Bisa Disuruh Suruh Kemudian Diberi Imbalan Atau Upah Biasanya Anak Kecil Kalau Sering Kita Kasih Imbalan Saat Kita Suruh Pasti Rajin Sekali Disuruh Begitu Juga Sedulur Papat Kita Ini Kalau Kita Sering Kasih Imbalan Dengan Puasa Mereka Rajin Sekali Jika Kita Minta Tolong Untuk Apa Saja Terutama Untuk Hal-hal Yang Positif Ini Yang Saya Anjurkan Aksoro Jowo Jika Dibaca Dari Atas Ke Bawah Dari Kiri Ke Kanan Berbunyi Hono Coroko Dota Sawolo Podo Joyo Mogobodongo Ini Aksoro Jowo Legeno Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Aksoro Jowo Legeno Itu Yang Tanpa Sandangan Tetapi Kalau Dibaca Per Aksoro Dari Atas Ke Bawah Berbunyi Hodopomo Notodogo Coso Jopo Rowoyoto Kolonyongo Empat Aksoro Ke Kanan Dan Lima Larik ke Bawah Ini Jika Diacak Formasinya Bisa Menjadi Mantra Yang Bisa Membangkitkan Semua Rajah Manusia Karena Manusia Itu Mempunyai Beberapa Rajah Yang Terdapat Di Badan Atau Di Telapak Tangan Kita Rajah Tadi Bisa Dibangkitkan Dengan Mantra Mantra Aksoro Jowo Termasuk Semua Cakra Baik Cakra Yang Melingkari Badan Kita Maupun Titik Cakra Dari Bawah Ke Atas Maupun Sebaliknya Kemudian Aksoro Jowo 20 Ho Sampai Ngo Jika Dipacanya Dibalik Dari Ngo Sampai Ho Menjadi Carakan Jowo Balik Atau Bisa Disebut Carakan Bawon Walik Aksoro Jowo Walik Ini Biasanya Yang Menggunakan Daya Dan Kuasanya Adalah Orang 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 Yang Sudah Memahami Tentang Sangkan Paraning Dumadi Juga Orang Orang Yang Sudah Mumpuni Tentang Gaib Aksoro Jowo 20 Karena Aksoro Jowo Bawon Walik Ini Berbunyi Mota Bogomo Nyoyo Jodopo Lawosotodo Koroconoho Aksoro Ini Kalau Dipahami Maknanya Dan Dimengerti Daya Kuasanya Akan Mampu Mengembalikan Apa Yang Sudah Terjadi Yang Berhubungan Dengan Faktor X Atau Sesuatu Yang Negatif Yang Dibuat Oleh Manusia Atau Istilahnya Mengembalikan Guno Desti Aksoro Jowo 20 Legeno Ini Juga Dilengkapi Dengan Sandangan 12 Sandangan Disini Yang Saya Maksud Bukan Pakaian Tetapi Sandangan Aksoro Jowo Ini Yang Bisa Menghidupkan Bacaan Dan Mematikan Aksor Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Ada Sembilan Aksoro Yang Tidak Bisa Dimatikan Oleh Sandangan Karena Aksoro Yang Sembilan Ini Sifatnya Mandiri Sedangkan Yang Sebelas Aksoro Dikasih Sandangan Karena Manusia Hidup Itu Masih Membutuhkan Belas Kasih Sayang Dari Gusti Kang Murbing Dumaji Aksoro Jowo 20 Yang Diacak Formasinya Menjadi Sembilan Dan Sebelas Ini Juga Merupakan Ajaran Yang Sangat Hadiluhung Yaitu Kawruh Tentang Dwidoso Noworno Juga Sebuah Ajaran Atau Petunjuk Yang Berhubungan Dengan Perjalanan Para Raja Yang Memimpin Kerajaan Pada Zaman Itu Adapun Sandangan 12 Itu Dinamakan Layar Artinya Mempunyai Tabiat Bagaikan Angin Yang Mengandung Suara R Menggerakkan Lidah Pepat Artinya Titahnya Gusti Tertutup Bumi Mengandung Suara E Yang Tidak Menggerakkan Bibir Mulu Artinya Bersemu Watak Asor Mengandung Suara I Kemudian Cecak Artinya Berwatak Pemarah Senantiasa Mengawang-awang Disebut Soco Mengandung Suara M Kemudian Taling Artinya Menyandang Suara Titah Daweng Gusti Mengandung Suara E Lalu Taling Tarung Artinya Bertarungnya Kekuatan Menang Kalahnya Tentang Titah Daweng Gusti Mengandung Suara O Kemudian Wignan Artinya Tulus Dan Jujur Terang Titik Terangnya Sampai Kembus Pandang Kemudian Suku Artinya Pembawa Daya Atau Memperkuat Adek Adek Atau Tiang Yang Mengandung Suara U Garis Ngisor Artinya Garis Ngisor Itu Tanda Suara Miring Atau Dibaca A Lalu Cakra Artinya Aksoro Yang Diliputi Bundaran Atau Ungkapan Sekeliling Perubahan Karena Menyandang Daweng Gusti Lalu Pengkal Artinya Dawuh Atau Perintah Senantiasa Menyandang Segala Macam Merintangan Atau Godaan Sedangkan Yang Terakhir Pangkung Artinya Menduduk Mendudukkan Letaknya Atau Mematikan Suara Inilah 12 Sandangan Aksoro Jowo Yang Melengkapi Sebagai Bacaan Dari Aksoro Menjadi Kalimat Jadi Aksoro Jowo Termasuk Sandangan Semuanya Menjadi 32 Demikian Penjabaran Tentang Aksoro Jowo 20 Dan Sandangan 12 Semoga Bermanfaat Dan Bisa Dipahami Arti Dan Maknanya Dan Bisa Membuka Pola Pikir Kita Sehingga Kita Semua Menyadari Bahwa Ajaran Yang Ditinggalkan Oleh Para Leluhur Kita Ternyata Sangat Adiluhum Sebab Orang Yang Menjunjung Tinggi Adat Istiadat Dari Para Leluhurnya Itu Orang Yang Berhadap Sekian Ada Salah Dan Kekurangannya Saya Mohon Maaf Terima Kasih Dan Rahayu 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 Sakunging Tumati Rahayu Rahayu